Apa jadinya jika sebuah suku di Laos ini punya peraturan unik dan aneh, bahkan hingga urusan tempat tidur? Ya, suku Aka namanya. Sebuah suku yang mendiami dataran tinggi utara Thailand, Burma, Laos, dan Vietnam sejak ratusan tahun yang lalu. Suku Aka diperkirakan berasal dari Mongolia. Dari 70 generasi suku Aka, sekitar 80% gen mereka itu hampir mirip dengan orang-orang Tionghoa. Diperkirakan orang-orang Aka memulai peradabannya sekitar 1.500 tahun yang lalu. Dimulai dengan migrasinya orang-orang Tiongkok yang berada di provinsi Yunan ke daerah Burma, Thailand, Laos, dan Vietnam atau Indochina karena adanya perang. Oleh karena itu, kebudayaan orang-orang Aka sangat dipengaruhi oleh budaya Tiongkok dan juga budaya Tibet. Tidak semua negara bisa menerima keberadaan mereka. Konflik yang terjadi di Laos dan Burma telah membuat semakin banyak jumlah suku Aka yang berpindah ke Thailand. Hal ini menyebabkan suku Aka di Laos dan Burma menjadi hampir punah. Pada umumnya, kehidupan suku Aka sangatlah tradisional dan masih sangat menghormati ajaran-ajaran tradisionalnya. Khususnya dalam hubungan dengan sesama makhluk hidup dan alam. Suku Aka sangat menyukai hidup sederhana dan kedamaian, hidup tentram dengan suara-suara dari alam. Suku Aka juga mempercayai spirit dari nenek moyang serta alam sekitar. Mereka percaya akan eksistensi dari seorang dukun. Suku Aka khususnya desa, Perieng Sangmai, menandai wilayah mereka dengan adanya tiga pohon keramat yang sudah dipilih sejak 30 tahun lebih. Ketiga pohon keramat tidak boleh ditebang atau bahkan dipotong sedikit saja. Tidak boleh. Mereka mempercayai bahwa siapapun yang menebang atau memotong pohon keramat di daerah yang sudah ditentukan ketua adat, tentunya mereka akan sakit dan hewan-hewan buas akan menyerbu desa serta memangsa binatang-binatang ternak mereka. Di desa ini tidak ada listrik, air, jalan, ataupun tangga. Suku Aka telah mempertahankan tradisi mereka selama ratusan tahun. Selanjutnya, upaya pemakaman. Upacara pemakaman dilakukan seminggu setelah meninggal. Suku Aka menggunakan kuda sebagai perantara. Biasanya menggunakan dua kuda. Kuda pertama merupakan representasi sosok yang telah meninggal. Sedangkan kuda kedua merupakan bekal atau barang-barang orang yang meninggal tersebut yang akan menemaninya dalam perjalanan akhir. Sang kuda dibiarkan pergi hingga ke hutan setelah jenazah baru dikuburkan pada malam harinya. Dalam upacara pemakaman ini juga dilakukan beberapa sesembahan binangan, salah satunya adalah kerbau. Uniknya, si kepala kerbau dibawa naik dengan merisik di atap-atap rumah keluarga yang telah meninggal. Dengan tujuan agar keluarga tersebut senantiasa mendapat keberkahan. Semakin makmur orang yang meninggal, semakin lama upacara pemakamannya berlangsung dan semakin banyak hewan yang dikorbankan. Perempuan mempunyai porsi kerja yang sangat banyak dimulai dengan menyalakan api, memasak, dan memberi makan ternak. Salah satu keluarga suku Aka ini mencari nafkah dengan bertani. Kepala keluarga umumnya lebih banyak bersantai, sedangkan sang istri melakukan pekerjaan dari subuh hingga petang. Pembagian kerja keluarga suku Aka ini melibatkan banyak aktivitas dengan alam. Di kalangan suku Aka dari Pegunungan Laos, mencari kayu adalah tugas perempuan. Pada keluarga suku Aka ini, perempuan yang hanya berjalan saat mencari kayu dianggap sebagai perempuan pemalas. Maka mereka umumnya juga melakukan pekerjaan lain ketika berjalan, salah satunya dengan memintal kapas. Iya, memintal kapas sambil berjalan. Betapa multitaskingnya perempuan suku Aka. Perempuan di suku Aka akan memulai hari mereka dengan memasak dan memberi makan hewan-hewan ternak mereka. Hewan-hewan ternak tersebut biasanya akan mereka jual ke tetangga sebagai sumber pendapatan mereka. Di suku Aka, perempuan memiliki andil cukup besar dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari, seperti mencari kayu bakar, pergi ke sawah, mengurus hewan ternak, dan lain sebagainya. Sembari mencari kayu bakar, mereka akan memikul karungan kapas di punggung mereka untuk menambah beban mereka, karena jika pergi dengan punggung yang ringan, itu akan terasa sangat membosankan. Pada bagian makan-makan, suku Aka pasti menyediakan nasi dan sayuran. Keluarga Laos umumnya makan di dapur. Kedua orang tua satu meja dengan anak pertama, kemudian yang lainnya duduk disesuaikan masing-masing. Ketika wanita menikah dengan pria yang berasal dari suku Aka, maka wanita tersebut akan pindah ke desa tempat suaminya tinggal bersama dengan keluarga besarnya, dan mulai menggunakan pakaian tradisional yang dibuat oleh ibu mertua mereka. Posisi tidur pasangan suami istri pun akan diatur oleh mertua, di mana para istri akan mendapatkan kamarnya masing-masing, sementara suami akan tidur bersama dengan orang tua mereka di satu kamar. Letak kamar dari masing-masing istri pun akan ditentukan oleh mertua mereka. Hal lain yakni, suku Aka menceritakan kehidupan pribadi dengan pasangan di depan mertua. Merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dibicarakan. Hal ini dianggap tidak lasopan. Tabu terbesar yang tidak diizinkan untuk disebut di wilayah desa, khususnya untuk perempuan hamil. Ini adalah hal yang dikatakan orang tua terdahulu kepada mereka untuk tidak boleh membicarakannya. Hanya tetua desa yang boleh membicarakannya. Jika seorang perempuan melahirkan bayi kembar, maka keluarganya tidak bisa tinggal di desa lagi. Mereka juga tidak bisa pindah ke desa lain. Mereka harus mendirikan gubuk kecil di hutan dekat sungai kecil. Keluarga yang lainnya tidak boleh mengajaknya bicara, ia hanya boleh mengatakan dan memberi makan. Setelah itu harus segera pergi. Budaya suku Aka meyakini bahwa manusia hanya bisa melahirkan satu anak saja, karena hanya binatang yang bisa melahirkan lebih dari satu anak. Jika mereka melahirkan anak kembar, maka dianggap sudah dipengaruhi roh jahat. Mereka diasingkan dari kampung suku tersebut, dan tidak diperbolehkan berbicara dengan orang-orang suku tersebut. Suku Aka sangat kental dengan kepercayaan mereka terhadap hal-hal mistis seperti Dukun dan Tahayul. Mereka mempercayai bahwa yang bisa menyembuhkan orang yang sakit ialah Dukun, bukan dokter. Sehingga, mereka kerap memanggil Dukun ke rumah mereka untuk menyembuhkan anggota keluarga mereka yang sakit dibandingkan untuk membeli obat. Metode pengobatan yang dilakukan pun sangat kental dengan aura mistis, di mana sang Dukun akan mengambil roh jahat yang membuat anggota keluarga mereka sakit melalui seekor burung, yang kemudian burung tersebut akan dijadikan seserahan untuk para roh jahat tersebut, agar mereka pergi meninggalkan jiwa orang yang sakit. Orang-orang suku Aka tidak memprioritaskan pendidikan. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak bersekolah sama sekali dan memilih langsung pergi merantau ke kota untuk bekerja. Selain itu, suku ini tidak mementingkan pendidikan karena tidak adanya akses pendidikan di tempat mereka tinggal, sehingga kepekaan mereka terhadap hak memiliki pendidikan pun rendah yang berujung lebih memilih bekerja ataupun menikah dalam usia yang muda. Suku Aka juga memproduksi kain katun dengan kualitas tinggi. Mereka membuat pewarnaan untuk baju mereka dari tanaman indigo liar dan kapur mati. Salah satu pekerjaan lainnya ialah memisahkan biji kapas, dipintal, ditenun, dan diwarnai. Setiap keluarga suku Aka memproduksi baju mereka masing-masing. Baju tradisional yang digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari adalah buatan tangan dari perempuan di suku Aka. Kain tersebut dibuat dengan keterampilan tinggi yang akan menghasilkan kualitas yang bagus. Cara pembuatan kain tersebut diawali dengan pemisahan kapas menggunakan alat dari kayu, kemudian dipintal, ditenun, dan diwarnai. Pewarnaan kain tersebut menggunakan tanaman indigo liar dan kapur mati. Kain yang telah diproduksi tersebut akan dijemur selama setahun supaya kering dengan sempurna dan dapat diolah menjadi baju. Walaupun hidup dengan banyak kekurangan, suku Aka tidak pernah merasa kekurangan karena mereka akan selalu mencari cara untuk menutupi kekurangan tersebut dengan kemampuan yang mereka miliki dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Sehingga hidup mereka akan selalu tercukupi. Terima kasih telah menonton!